Jadi kalian pengen kerja di SCP Foundation sebagai D-Class? Ya, walaupun awalnya gue gak ngerti kenapa sih kalian tuh pengen jadi D-Class, tapi siapa tau ya kan? Dan gue disini bakal ngasih tau gimana caranya menjadi seorang D-Class. Jadi di SCP Foundation itu punya tingkatan personal yang beda-beda, mulai dari E-Class atau kelas A, sampai dengan A-Class atau kelas A. Kalian bisa tonton video kita tentang semua kelas yang ada di SCP Foundation disini kalau pengen tau informasi lebihnya. Tapi dengan singkat, jelas, dan padat, D-Class itu adalah kelompok orang-orang yang bekerja di SCP Foundation sebagai subjek atau megang SCP-nya itu secara langsung. Jadi mereka tugasnya ya gak jauh misalkan suruh megang SCP, deketin SCP, lakuin sesatukah SCP-nya macem-macem deh pokoknya. Ya, meskipun kebanyakan bahaya sih, kayak misalkan ngebersihin kandang SCP-173, tapi juga gak banyak ngurus SCP yang gak berbahaya sama sekali. Ya, tergantung keperuntungan kalian sendiri. Jadi gimana caranya menjadi seorang di kelas? Ya, ada berbagai cara, yaitu yang pertama adalah menjadi orang dengan hukuman kematian. Semua di kelas itu isinya orang-orang yang ngakut kejahatan atau kriminal yang paling berat banget. Saking beratnya, mereka pun dikasih hukuman bukan penjara seumur hidup, tapi hukuman mati. Maksudnya itu kayak gimana? Ya, mereka melakukan kejahatan seperti pembunuhan, jualan narkoba, genosida, dan kejahatan lainnya yang parah banget. Sehingga pemerintah atau polisi itu kayak, Wah, ini udah gak ketolong. Langsung dibunuh aja daripada di penjara. Nah, dikarenakan mereka sudah dikasih hukuman paling berat yang ada, yaitu hukuman mati. Biasanya nanti ada orang yang bekerja dari SCP Foundation bakalan datangin mereka dan nanya kayak, Woy, lo mau hidup gak? Cuma nanti harus kerja sama kita, oke? Dan kerjaan itu ya, jadi dikles di SCP Foundation. Ya, meskipun gak enak banget karena sama aja sih. Yang satu nanti mati ditembak polisi karena hukuman mati, yang satu nanti mati karena lehernya diprotekin sama SCP-173. Tapi lebih mening mana kalau menurut kalian diposisiin, itu salah satu cara untuk menjadi dikles. Tapi mungkin kalian nanya, Kak, kan di Indonesia jarang banget ada yang namanya hukuman mati. Bahkan koruptor atau pembunuh aja cuma di penjara seumur hidup. Terus SCP Foundation Indonesia dapetin diklesnya dari mana tuh? Nah, betul banget. Kalau di Indonesia itu jarang banget ada yang namanya hukuman mati. Maka dari itu ada cara kedua, yaitu yang biasa kita sebut sebagai protokol 12. Apa artinya tuh? Artinya dalam kondisi tertentu, kalau emang gak ada sumber manusia yang bisa dijadikan dikles, SCP Foundation bisa pakai orang-orang seperti tahanan politik, pengungsi dari negara lain, pengemis, dan orang-orang yang setidaknya kalau hilang tuh gak bakal ada yang nyadar. Kita bakal culik mereka dan kita jadiin dikles. Jadi, kalau Pak Budi si pengemis yang biasanya kalian temui di jalan saat ke sekolah tiba-tiba hilang dan gak muncul, itu berarti udah kita pindahin dia ke tempat aman. Dan kalau kalian coba untuk melaporkan tentang hilangnya Pak Budi kepada polisi setempat atau Pak RT, nanti kita semua akan cari di mana kalian tinggal dan akan kita proses juga keluarga kalian semua sampai tidak ada yang tersisa. Oke? Tapi ya gitulah caranya kalian menjadi seorang dikles dan gimana caranya kita dapetin orang-orang yang dijadiin dikles tanpa harus kehabisan sama sekali. Jadi sekarang tau kan kalau kalian berminat jadi dikles harus ngapain aja biar nanti kita datang ke kalian. Itulah cara kalian menjadi dikles, mungkin di video yang akan datang kita akan coba untuk jelasin caranya menjadi MTF atau guard yang ada di SCP Foundation, atau bahkan peneliti yang ada di SCP Foundation. Jadi gitulah, see you guys di video selanjutnya dan selalu secure, contain, dan protect. Serius!